Taib yang kesembilan, meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini kekufuran, ini keyakinan yang menjadikan seseorang kufur. Seperti misalnya, orang-orang yang sudah mencapai derajat hakikat, itu boleh tidak sholat. Ada tidak seperti ini? Ada. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Maka kita harus hati-hati. Tidak ada yang bisa keluar dan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat saja, tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah mereka. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz dia itu wali, bisa terbang Ustadz. Dia itu wali, bisa berjalan di atas air misalnya. Dia itu wali, kepalanya bisa dipenggal, dikembalikan lagi. Ini tingkatan yang sangat tinggi, Ustadz. Kita katakan, apakah dia lebih mulia dari sahabat Abu Bakar? Maka, dia tidak akan berani mengatakan lebih mulia dari sahabat Abu Bakar. Tetap, ya, sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling mulia dari umat ini setelah Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, sahabat Abu Bakar, ya, tetap harus menjalankan syariat Islam. Tidak boleh keluar dari syariat Islam sama sekali. Ya, makanya kalau ada orang yang meyakini bahwa ada sebagian dari kaum muslimin yang boleh keluar dari syariat Islam, maka ini adalah kegufuran.